Intro Spoiler 1055 sudah lengkap, tapi sangat panjang, cukup kita bedah satu persatu saja dulu ya Simak video ini, saya jabarkan sampai 3 bagian Agar anda lebih fokus, mau bahas masalah yang mana dulu secara fokus Bab 1, Admiral Ryokugyu jauh lebih kuat daripada Akazaya dan Momo Admiral Ryokugyu sangat kuat, sudah bosan bermain-main, seolah-olah dia disudutkan trio Akazaya, Kawamatsu Nekomamushi dan Denjiro Akhirnya dia masuk next level Dia bermain agak serius Dia memakai teknik hutan tahan api Dia masih nahan powernya disini, karena tujuannya adalah menyiksa sampai sepedi-pedihnya Raizo akhirnya kena disusul Denjiro dan Kawamatsu Trio Akazaya ini nyaris mampus seketika Karena hutan tahan api Ryokugyu ini bersifat kuat dan susah ditebas Akar-akarnya tangguh, dan kuat juga menjalar sangat kencang, dan mungkin banyak jumlahnya Ryokugyu berhasil mengalahkan Akazaya, dan mereka akan dibunuh Momo datang menyerangnya dengan bolo breat, teknik Kaido yang Momo tiru, sukses si membuat Ryokugyu berdeham Ah kena dah, udah muak agak serius Akhirnya dia menampilkan wajah, sangar, yuklah kita saling adu jiwa Beruntung saat akan membantai Akazaya dan Momo Ryokugyu langsung kena mental, badannya merasakan sesuatu yang agak menyakitkan Mentalnya kena, dan berkata, ini Akagami Shanks Saya tidak berniat melanjutkan duel ini, dia kabur, mundur, dan kalau bisa angkat kaki dari Wano secepat dia bisa Misi menangkap Luffy gagal Ryokugyu bagaikan seorang dukun yang merasakan hawa Raja Jin yang sangat kuat, umpamanya Dia mundur, padahal Shanks gak pernah menginjak Wano Kuni saat ini Cuma di atas kapal jauh jeluar daratan Wano Kuni Fakta, Admiral Spalinkaga mau berduel dengan Shanks sampai sejauh ini Catatan, jika Shanks tidak menganggu Kemungkinan besar Ryokugyu membantai Akazaya dan Momo Hekan Yamato berniat memanggil Luffy untuk menang Walau saya pribadi, Yamato vs Ryokugyu bakal sengit Jangan remekan Admiral Doflamingo saja malas meladeni Fujitora dan Ryokugyu Dofi menyebut mereka berdua sebagai monster marine Itulah bedah chapter bagian 1, kita akan lanjut bedah chapter ke bagian berikutnya di video selanjutnya Semoga hari kalian baik, dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya